Intro Tidak lulus seleksi Polisi Bintara Polda, Papua ratusan calon justis Polisi Bintara Noken, Papua datangi kantor DPR Papua untuk meminta dukungan Ratusan calon justis anggota Polisi Bintara Noken, Papua berjalan kaki dari kantor Polda, Papua menuju kantor DPR Papua dengan membawa spanduk yang bertuliskan kami putra putri OAP meminta keadilan yang merupakan hak kami di atas tanah ini sambil menyegikan diril, pindah di muka Noken mau lewat Ratusan masa memasuki halaman kantor DPR Papua dan berorasi mereka langsung disambut baik pimpinan dan anggota DPR Papua yang sudah menunggu di sana DPR Papua dari berbagai fraksi juga ada termasuk dukungan kuat dari fraksi OTSUS yang bersama menerima aspirasi masa aspirasi yang disampaikan ini akan dicatat untuk ditindaklanjuti ke pimpinan DPR Papua untuk kemudian akan melanjutkan kepada Kapolda, Papua terima kasih cerita sini kami sangat berharap Bapak Ibu menyampaikan secara terbuka terukur dengan aspirasi yang ada tidak bertele-tele fokus kepada tujuan supaya apa yang kita harapkan kita bisa jadi solusi sama-sama begitu ya dan Bapak Ibu dan anak-anak saudara-saudara sekalian datang ke tempat yang tepat ini rumah rakyat tempatnya kita bersuara peruntua beserta calon justis yang gugur berharap DPR Papua memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mengikuti pendidikan dengan dana otonomi khusus kenapa harus terwakilan? kenapa tidak dapat umum? nanti di sini nanti di sini nanti di sini pertama anak-anak ini pertama keluhan mereka itu waktu jam tesnya ada yang dari daerah datang pas tiba di kota Jayapura besok paginya mereka belum dapat penginapan dan lain sebagainya langsung mereka masuk ikut tes sesnya itu ada dua sesnya jadi sesu pertama dari jam 8 pagi sampai malam dan dari malam sampai pagi sampai pagi nah itu yang mungkin kami keberatan disitu karena jam kerja kami kan di Indonesia ini kan kerjanya sampai sore kenapa harus kerjanya sampai pagi anak-anak ini dikasih biar sampai pagi itu yang kami agak kecewa sebagai orang tua yang kedua peniriman ini kemarin ini memang anak-anak memang mereka tidak tahu yang tahunya itu bintara umum eh bintara umum tidak ada bilang polisi nogen jadi mereka mendaftar tahunya saja bintara umum tidak dijelaskan ini polisi nogen ternyata mereka tes sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa peniriman ini satu pintu polisi nogen seperti begitu nah terus yang ketiga mungkin kita bisa sebagai orang tua kita ya jelas mengeluh lah karena mungkin buka eh kita semua ini orang tua ini tidak ada yang tidak mampu dan ada yang mampu mereka datang itu semuanya itu kita orang tua yang sediakan entah rapi tes entah semua-semuanya itu orang tua sediakan baik kalau kita orang tua yang mampu kalau yang tidak mampu bagaimana kita tidak terlalu banyak bicara yang kita minta itu eh penjelasan sudah dari MRP kami sudah tahu sekian-sekian berapa miliar yang dikeluarkan untuk untuk pendidikan ini kami sudah tahu sebenarnya kami tidak tahu cuma kemarin karena kami ke MRP dari MRP lah yang membuka untuk kami baru kami tahu sekian-sekian miliar itu sekian-sekian miliar itu untuk pendidikan polisi nogen nah itu baru kami tahu disitu jadi kan sekarang kami orang tua tuntut itu kalau dana otos ini untuk polisi nogen ya khususnya anak-anak Papua kenapa harus yang lain lagi yang masuk bergabung di dalam ini kan tidak dipisahkan yang polisimu regulernya sendiri nogen sendiri ini satu pintu semua jadi anak-anak tahunya ini kita juga orang tua tahu ini setelah jatuhnya anak-anak ini polisi nogen yang diterima ternyata sepanduk-sepanduk kapal kerja di tempat-tempat di jalan-jalan itu penirman bintara nogen 2000 untuk anak-anak Papua yang non-OAP itu kami juga tidak tahu yang kami tahu hanya 2000 khusus untuk anak-anak Papua itu yang kami tahu yang sekarang kami datang orang tua yang gagal ini kami hanya bisa tuntut kalau Bapak dong kemarin bisa perangkatkan yang pendidikan perwira tenangkan mereka tuh yang sudah jadi ya sudah jadi yang sudah punya gaji dan segala macam Bapak dong bisa berjuang untuk perangkatkan mereka ikut pendidikan perwira dengan dana OTSUS terus kami punya anak-anak yang jatuh ini yang mempunyai apa-apa nih bagaimana jadi kami mohon untuk Bapak-Bapak dong kami tidak mau lagi untuk tes berikut-berikut mereka harus ikut pendidikan terima kasih 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 setuju setuju ibu ibu sampaikan saya ikut setuju karena tidak ada kesempatan lagi gon harapan kami saya dari secure dari Merope adek dari terdibigan harapannya sangat besar untuk anak-anak yang bisa Ternyata sampai di Jayapura Oleh karena itu kami berharap DPR Supaya mewakili Aspirasi yang ada sekarang Berkembang di Jayapura ini Kami percaya DPR Sanggup untuk Menjolokan anak-anak ini Amin Karena mereka tahu bahwa DPR Yang bisa menopang Apa yang mereka inginkan Oleh karena itu Saya tidak bisa bicara banyak Tapi kalau Mereka tidak tebus Supaya mau dikembalkan Ke daerah biaya yang mereka pakai Untuk urus luar-luar sampai Mereka tiba di Jayapura ini Harus dikembalikan Jadi Dari harapan kami orang tua Apa yang tadi ibu sampaikan Harus diterima 100% Untuk Teman-teman semua yang saya mewakili Sebagai khususnya calon poluan Jasis poluan Saya hanya ingin Minta satu hal yang paling penting Untuk semua teman-teman Buat saya juga Saya hanya ingin Tindak lanjut Sampai kami ikut pendidikan Terima kasih itu sekian dari saya Terima kasih dua kesempatan Kalau dari jasis Khusus pria Kami cuma minta Satu Untuk tindak lanjut Sama seperti poluan juga Langsung pendidikan Itu saja Mulai hari ini Tidak tunda-tunda lagi Karena ini kita umur terakhir juga Sebelum berakhirnya Otonomi khusus di Papua Tahun 2021 Wakil Ketua 1 DPR Papua Yunus Funda menyatakan Akan memperjuangkan inspirasi Dari anak-anak Papua Kepada Kapolda Papua Sementara itu Jurubicara fraksi khusus DPR Papua Yonas Nusi mengatakan Bapak Ibu yang datang Ketempat yang tepat Dan fokus pada Inspirasi yang ditujukan Hakal ini menjadi penentu Untuk kebijakan daerah ini Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR Papua Hendrikus Eben Gepsi Pernyataan yang lain juga Dilontarkan oleh John Kobayi Ketua fraksi khusus DPR Papua Bahwa DPR sebagai rumah Inspirasi Dan mempunyai pikiran yang sama Bahwa anak Papua harus diangkat Menjadi polisi Untuk menjaga tanah ini Terkait dengan Dinamika yang ada hari ini Aspirasi tadi sudah Kalau hari ini sudah diserahkan Kami pimpinan akan membuat Surat Dan saya usahakan Untuk besok saya ketemu Apalagi Ini menyampaikan Sebuah inspirasi Anak-anak Papua Hari ini Kalau ada anak-anak Papua Dengan jumlah yang banyak Yang ingin masuk ke Kepolusian Jumlah yang banyak Yang ingin masuk ke TNI Itu tanda bahwa Kita sudah mencintai negara ini Yang berbahaya Ketiga anak-anak Sudah tidak ada niat lagi Untuk itu Kami DPR Papua Kami akan terus Membantu Memperjuangkan Kami akan doang Semampu kami Tapi sekali lagi Kami terus berdoa Bapak Ibu dan anak-anak Kita berdoa Dan besok Kami akan Taudis dengan Bapak Kapolda Untuk kita lakukan Pertamaian DPR Papua Sehingga Aspirasi kami akan Serahkan ke Bapak Kapolda Kebijakan-kebijakan Apa yang dilakukan Bapak Kapolda Kita akan ikuti bersama Intinya dalam Beberapa kali Pertamaian DPR Papua Dan Bapak Kapolda Belum ingin Bagaimana Sebanyak-banyaknya Anak Papua Karena ketiga Adik-adik Tetap apa Menjadi Polisi Adik-adik akan pulang Ke daerah masing-masing Hanya kalian Bisa mengerti Kampung itu Hanya kalian Bisa mengerti Orang-orang di sana Hanya kalian Bisa mengerti Masyarakat yang ada di sana Menyampaikan dengan bahasa Menjelaskan dengan bahasa Orang dari lu Tidak akan pernah bisa Dari lu Tidak akan pernah bisa Dia tidak mengerti budaya Dia tidak mengerti budaya Dan kebijakan Kapolda Luar biasa Kamu harus dukung Pol beliau Beliau ingin bagaimana Anak-anak-anak-popu Harus kembali Ke daerah mereka masing-masing sehingga bisa membangun komunikasi dengan bahasa pendekatan budaya yang mereka tahu anak-anak sendiri tahu sebab kalau dari luar datang ke sana pertama dia tidak tahu budaya yang kedua dia tidak tahu adat-adat di sana nanti rambut panjang ditembakkan OPM, habis ini tidak boleh ini sudah waktunya kita harus hentikan kekerasan di Papua kekerasan itu hanya bisa diselesaikan dengan anak-anak Papua sendiri itu tidak bisa diselesaikan oleh siapapun tapi kita sendiri yang bisa menyelesaikan masalah ini saya bangga hari ini kalau saya lihat anak-anak Papua luar biasa punya keinginan masuk ke polisian jadi, ya kami harap dengan aspirasi yang masuk hari ini kami akan membuat surat ke Kapolda untuk kita audensi di Papua besok kami akan bertemunya kita sini kami sangat berharap Bapak-Ibu menyampaikan secara terbuka terukur dengan aspirasi yang ada fokus kepada tujuan supaya apa yang kita harapkan kita bisa cari solusi sama-sama Bapak-Ibu dan anak-anak seterusnya sekalian datang ke tempat yang tepat ini rumah rakyat tempatnya kita bersuara hak kalian adalah penentu kebijakan untuk daerah ini saya minta terima kasih sebagai lembaga yang ada di tanah ini itu sudah memberikan kontribusi untuk kalian 2 ribu harus masukkan diri masukkan diri karena ketika kalau kita bicara panjang dan lebar tidak ada persoalan yang kita selesai kami punya pikiran yang sama Bapak-Ibu dan semua bahwa anak Papua harus diangkat menjadi polisi agar mereka jaga tanah Papua menjadi tanah damai bukan angkat anak Papua jadi polisi terus tembak orang Papua tidak DPR Papua sebenarnya tanggal 31 kemarin kami sudah menyurat kepada ke Polda Papua minta berjumpa karena kami punya telepon ini juga berdering terus terkait masalah ini jadi kami sudah ambil langkah sebenarnya sebelum Bapak Ipariparodon datang kemarin jadi kami tadi jam 1 siang itu ke Polda Papua untuk bicara tentang persoalan ini ingin bicara hanya Pak Polda ada agenda live di kantor gubernur bukan beliau menghindar dari DPRDOM semua tidak ada agenda yang lain tapi kami sudah pastikan surat kami terkait dengan persoalan ini sudah ada di Sekpri Kapolda jadi kita juga akan komunikasi secara personal jadi terima kasih ini Bapak-Bapak Dewan sudah terima aspirasi komisi 1 yang berwenang sudah terima kami harapkan sebentar sore dalam rapat pimpinan persoalan ini dibahas agar malam ini juga ketua DPR menyurat Kapolda ini wibawa lembaga ada di pimpinan bukanlah di anggota seperti kita tapi patip kita mengatur bahwa kita berhak menerima aspirasi dan menindak lanjuti itu patip yang noke ini tepus orang Papua jangan orang Papua mau tes berwira harus demo-demo baru dapat kalau mau Papua punya bersihkan orang Papua semua ini ada yang keliru di panitia saya yakin pemilik degeri Cedrawasi ini orang Papua jadi anak-anak Papua yang tes tentara polisi itu kasih bersih tidak boleh titipan dari luar manusia masih dijawab KTP sudah disini datang langsung saya ulang lagi itu yang sering terjadi dari semua pernyataan ini akan disampaikan kepada Kapolda Papua untuk ditindak lanjuti sebagai putra asli Papua yang menjadi pimpinan kepolisian di daerah Papua dari Ciepura Papua Tim Liputan Papua News melaporkan Terima kasih